Sobat kuliner jumpa lagi dalam rahasia masakan orang Manado Pada resep saya kali ini saya akan membagikan untuk sobat kuliner Masakan yang disebut masakan khas koraminasa Sebab biasanya masakan ini memakai daging B2 Namun kali ini saya rekomendasi lagi untuk sobat kuliner Dimanapun anda berada Masakan ini saya akan bagikan untuk semua kalangan Karena masakan ini saya memakai daging ayam Ikuti video saya Jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan lonceng Jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan lonceng Sobat kuliner Kalau kita mau mengikuti tradisinya untuk membuat loba Daging yang dipakai pada hewan tersebut Itu hampir semua dipakai Baik dia punya hati, baik dia punya teripangnya, oli-olinya, telinganya, semuanya dipakai Namun Pada resep saya kali ini saya memakai daging ayam Saya mempergunakan ini Dagingnya Ini dagingnya Saya mengambil daging yang paling baik Paling bagus nih Ini dagingnya Ini dada, ada kumbung Dan ini Bagi yang dalamnya saya memakai ini Hati, ini ada Ini Dan yang ini Saya mempergunakan ini Saya mempergunakan ini Terima kasih telah menonton! Sobat kuliner Untuk membuat masakan loba kali ini Saya sudah menyiapkan rempah-rempah dan bumbu-bumbunya Ini ada Bawang merah Ada bawang putih Ini ada Kemiri Hanya satu saya pakai Seiring perkembangannya waktu Bumbu loba ini Ada terjadi modifikasi-modifikasi Dan untuk kali ini Saya memakai kemiri Dia tidak akan merubah rasa Tetapi Dia akan membawa masakan yang lebih gurih Karena dia tercampur dengan beberapa bahan yang ada Ini ada bumbu-bumbunya yang lain Dan Untuk bumbu loba-nya Saya membeli ini di supermarket Ini Yang sudah dikemas seperti ini Dan saya juga memakai merica Untuk penyedap rasanya Saya memakai masako Yang rasa daging seperti ini Ini yang seperti ini Karena Begitu dicampurkan Dia juga akan merubah Warna atau tekstur Dia menjadi lebih Coklat Dan saya memakai Maizena Sebentar hanya sedikit dia Untuk membuat kekentalan Ada kecap manis Ini ada cuka makan Dan ini dia Ini ada gula merah Juga saya memakai Kayu manis bubuk Ini ada Saya siapkan 3 bungkus Yang kurang-kurang sepertinya Nanti kita akan lihat Apakah dipakai berapa bungkus Tergantung sebentar Banyaknya air Yang akan saya pakai Dan banyaknya Atau berapa Gram daging yang saya pakai Untuk bumbu-bungkus sebentar Saya akan pakai Karena saya akan memasak Kurang lebih 300 gram Ayam Selamat Kemudian Di sini Saya sudah menyiapkan air Dan kita akan memakai Maizena Kita pakai Satu sendok Kita tambahkan sedikit Setengah Satu setengah Setengah sendok Kita pakai Nanti kita lihat sebentar Apakah dia akan ditambah Tapi Alangkahnya kita Genalkan Jadi Dua Dua sendok Kita pakai Dua sendok Kita akan menghaluskan Rempah-rempah yang lain Ini ada Bawang merah Kurang lebih lima Ini kemiri satu Dan bawang putih Ini tiga Kita akan Haluskan Sobat kuliner Kita akan mulai Mencampurnya Tama-tama Kita akan memakai Ikan ini Yang dihaluskan tadi Bawang putih Ada bawang merah Dan ada Kemiri sedikit Kita taruh Setengah Setengahnya lagi Kita akan pakai Untuk membuat Sousnya Dan Ini bumbu lobaknya Kita pakai Seperti ini Karena Daging yang saya pakai 300 gram Kurang lebih Seperti ini Gula merahnya Kita pakai Dua sendok Gula merah Nih Dan Kita akan Mengakai Roiko Atau Penyerap rasa Seperti ini Kita pakai Satu Sudah itu Kita memakai Kayu manis Bubuk Seperti ini Ukurannya Ada dijual Dia Ukuran seperti ini Setelah itu Kita pakai Kecap Kecap Kurang lebih Dua sendok Pakaikan air Untuk merebus Karena ini Memakai daging ayam Airnya Tidak terlalu Banyak Agar Seperti ini Seperti ini Sekarang Kita akan Merebusnya Kita aduk Seperti ini Agar Bumbu Bubunya Atau Rempah-rempah Nya Tercampur Rata-merata Setelah itu Kita Seperti ini Kita menunggu Sampai Dagingnya Lunak Kita lihat Daging yang direbus Nih Sudah matang Sudah matang Sudah matang Merata Saatnya kita matikan kompor Kita akan membuat Sausnya Kita pakai Minyak Kelapa Secukupnya Menyalakan Kompor Kita akan Mulai Menggoreng Yaitu Bawang putih Bawang merah Yang sudah Dihaluskan Bersama Kemi Kita Menggoreng Ya Dia sudah Berubah warna Dan berbau harum Sekarang Kita pakai Air Satu gelas Bisa Campurkan Gula merah Kurang lebih Satu sendok Setengah Satu send Setengah sendok Makan Dan Bumbu lobaknya Kita pakai Seperti ini Seperti ini Seperti ini Sondok Kita campurkan Kita pakai Merica Sesukupnya Dan penyedap Atau masakum Setengah Bungkus Sudah itu Kita Kita tempurkan Kita akan Memakai Kutamatan Kita memakai Satu sendok Kutamatan Kita pelangkan Sedikit Apinya Kita pelangkan sedikit Kita tunggu sejenak Kita tunggu sejenak Kita akan memakai Kejap Satu sendok Makan Sudah itu Sudah itu Kita akan memakai Mezen Secukupnya Jadi kita akan Mencampur Dengan Secukupnya Kita lihat Kalau dia sudah mulai Mengental Dan Ternyata Sudah pas Nah Ketentarannya Sudah Melalui Dapat Kita tambahkan Sedikit Sedikit Lagi Kurang lagi 2 becer Agar Sekali Lebih Masak Sedikit Kita aduk Dia Kita aduk Dan Kita Tambahkan Gula putih Satu sendok Agar Agar Rasanya Lebih Buri Agar Nah Sekarang Sudah Selesai Sudah Masak Kita matikan Pompak Sekarang Kita akan Menyeram Di atas Daging Jangan Jangan lupa Di subscribe Ini pasti Mad News Mad News Anda boleh mencobanya Di rumah Pastinya Mad News Demikian dulu Video saya Kami Anda Anda Senang Dengan Video-video Saya Jangan lupa Like Share Subscribe Set Tekan Sehingga Setiap Kali Saya Mengupload Video Anda Menjaga Ketinggalan Sampai Jumpa Salam Kuliner Sampai